Hai, saya Reinhel Nael, saya adalah Millennial Celebrity Hairstylist. Saya bangga diberi kepercayaan dan kesempatan untuk mengekspresikan inspirasi personal saya, yaitu wooden contour. Di sini ada perpaduan warna coklat dingin dan efek maroon yang warna hangat. Ini semua diinspirasikan oleh serat dan tekstur kulit kayu yang kokoh, lembut, namun tegas. Dan saya akan membuat ini sebagai inspirasi saya untuk membuat cutting, color, dan styling yang unik. Oke, di sini temanya adalah wooden contour, jadi saya akan memotong rambut modelku ini dengan garis yang agak keras, tetapi tetap ada movement karena inspirasi saya dari kulit kayu dengan serat kayu, jadi akan ada disconnection di dalamnya dan akan ada sedikit layer. Nah, ketika saya sedang mencari titik disconnection yang terbaik untuk sectioning-nya, saya selalu mengecek ulang ketebalan rambut seperti apa, jadi disconnection-nya akan tidak terlalu dikit dan tidak terlalu banyak. Karena kalau disconnection terlalu dikit, apa yang terjadi? Rambut atasnya akan menutupi disconnection-nya dan kalau rambut atasnya terlalu tebal, kita tidak akan merasa disconnection yang setelah kita buat. Jadi di sini saya sedang sectioning dengan pelan-pelan, dengan careful, supaya rambutnya tersection dengan baik dan ketebalannya merata semua. Untuk panjangnya sudah saya tetapkan, saya ingin segini saja, tetap ada long, agak long tapi sedikit oval dan rata. Kita potong agak oval sedikit. Jadi rata, sedikit oval. Saya akan ambil length inner layer seperti ini. Jadi nanti akan ditutupi oleh dia dan akan tidak terlihat disfunction di dalamnya ini tidak terlihat. Di sini saya menggunakan curved scissors, guntingnya yang agak bengkok, dan dengan teknik reverse. Untuk layernya sendiri, di sini saya akan gunakan 180 derajat. Kenapa? Karena saya butuh layer yang tinggi untuk memberikan volume dan movement yang paling maksimal. Nah, untuk rambutnya ini sendiri, karena sudah ada disconnection, saya harus hati-hati untuk tidak memotong layer atasnya, supaya tidak memotong dia punya outline juga. Jadi yang terpotong hanya sedikit, tetapi itu bermakna sekali di final outlooknya. Dan untuk bagian manipisnya, saya akan menggunakan 20 volume atau 6%. 20 volt CBD Professional Color Max. Saya akan menuangkan 40 gram. Terima kasih telah menonton! Untuk yang belakang ini, sebenarnya tekniknya adalah one head bleach, tapi karena saya mau menyiasatkan akar, sedikit ada feathering ke atas dengan teknik sedikit freehand ya. Oke, saya mulai dari akar dulu. Ini menggunakan CBD Color Max 4.36 dan 6.3. Oke, sekarang saya akan lanjut dengan teknik slicing setelah rutinnya sudah selesai semua. Saya akan memberi efek highlight dengan teknik slicing menggunakan 6.2. Ya, setelah semuanya sudah selesai untuk slices dan highlights-nya, saya akan lanjutkan dengan color melting bagian dasarnya dengan menggunakan CBD Color Max 7.01 dan 7.3. Setelah semuanya selesai bagian belakang, kita kerjakan bagian manipisnya. Ini saya gunakan 12.61 dari Color Max dan 6.2. Ingin memiliki warna dengan tema wooden contour dari CBD Color Max? Kunjungi sawang kesayangan kalian!